Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore saudara, Riau hari ini kembali mencapai Anda edisi Jumat 24 Juli 2020. Rakyat informasi penting telah dihimpun tim redaksi kami untuk memperbahalui ruang informasi Anda. Bersama saya Alfie Rahmi, pemirsa idelah di Riau hari ini selengkapnya. Ya saudara, satu orang santri di salah satu pondok pesantren di kebupaten Rokanhilir dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan tes swab. Santri tersebut merupakan warga kota Dumai yang sedang belajar di pondok pesantren di Rokanhilir. Satu orang santri yang belajar di pondok pesantren Asuna yang berada di RT 15 RW 5, Desa Bagenjawa, Kecamatan Bangko, Rokanhilir dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Santri tersebut berinisial NF, berjenis kelamin perempuan berusia 12 tahun, yang merupakan warga kota Dumai. Kasus positif COVID-19 ini diketahui saat petugas medis dari puskesmas setempat melakukan rapi tes masal terhadap seluruh santri dan pengasuh di pondok pesantren tersebut. Dari 150 jumlah santri beserta pengajar dan pengasuhnya, 16 diantaranya merupakan santri yang berasal dari luar Rokanhilir. Dari 16 santri yang menjalani rapi tes tersebut, ditemukan satu santri NF dengan hasil rapi tes reaktif. Petugas juga melakukan tes swab dan dinyatakan positif. Saat ini santri tersebut sudah diisolasi di rumah sakit umum kota Dumai. Jurubicara gugus tugas COVID-19 Rokanhilir, Ahmad Yusuf, mengatakan santri NF yang positif merupakan warga kota Dumai yang belajar di pondok pesantren di Rokanhilir, sehingga kasus tersebut tercatat dalam data COVID-19 kota Dumai. Kendati demikian, gugus tugas COVID-19 Rohil tetap mengambil langkah untuk memutus penyebaran COVID-19 di pondok pesantren tersebut. Namun setelah dilakukan penelusuran yang ternyata beralamat di kota Dumai. Bukesmas bagian serpapi melakukan kontak dengan Bukesmas sungai 9 kota Dumai untuk dilakukan pemantauan. Setelah dilakukan pemantauan, barangkali beliau ditetapkan sebagai BDP dan dilakukan memberikan swab oleh pemerintah pada Dumai yang ternyata positif. Tes swab terhadap 150 santri beserta pengajar dilakukan karena pasien positif COVID-19 di Rokanhilir sempat kontak dengan pengasuh pondok pesantren Asuna di Rokanhilir. Selain tes swab dan rapi tes, tim gugus tugas COVID-19 Rokanhilir akan melakukan penyemprotan di dalam maupun di luar pondok pesantren. Yadi, TVRI Riau melaporkan.